hari itu kami dengan teman-teman kami biasa ke camp pengungsian ke camp pengungsian untuk melakukan apa pengobatan kepada anak-anak disana atau penghuni disana waktu itu kami mendapat jadwal di perbatasan turki masih masuk suriah namanya camp itu adalah camp pengungsian ummahatul mu'minin dimana yang tinggal disitu semuanya adalah janda suhada semua suaminya itu syait di medan jihad mereka tinggal di camp pengungsian keadaan lapar mereka kesehatannya udah kacau semuanya kami datang kesitu kalau kami datang itu kita punya tim dokter masuk kan di camp pengungsian saya tidak masuk saya berada di luar saya berada di luar dan kebiasaan saya kalau kesana saya bawa tas ransel paling besar itu yang ukuran 15 kilo saya datang kesana saya penuhi itu semua dengan biskuit atau dengan kue karena anak-anak camp kan banyak sekali untuk sekedar menghibur mereka ketika datang saya kumpulkan ayo anak-anak ayuhal atfal ta'aluhuna ayo kumpul sini sama paman paman ingin mendengar satu-satu dari kalian yang bisa menghapal Al-Quran saya berikan biskuit ini yang bisa menghapal hadis satu saya berikan biskuit ini mereka mulai hapalan surat ini hapalan surat itu mereka saya berikan sebenarnya sih apa sih arti arti biskuit satu paling dua ribu disini hanya bisa menyeka air mata mereka itu sesaat tapi paling tidak saya bisa melihat mereka tersenyum ayo yang bisa hapalan Al-Quran kesini mereka hapalan Al-Quran mereka hapalan hadis hari itu anak-anak kan sudah selesai kita mau pulang saya kemas-kemas di mobil di mobil itu ketika saya kemas-kemas datang tiga anak kecil perempuan perempuan tiga anak kecil ini usia kelas 3 SD dia datang menghadap saya itu dalam keadaan menunduk-nunduk mukanya ahlu sham bapak ibu yang dirahmati Allah perempuannya masya Allah menjaga diri kalau ketemu lelaki itu langsung dia mengambil jalan lain kalau tidak sengaja itu terlihat kita berpapasan itu melempar muka disana masya Allah orang sham disitu muruahnya luar biasa si anak kecil ini kan datang kepada saya salamualaikum saya jawab alaikum salam warahmatullah eh dik saya katakan dik ada apa mereka diam malu itu diam mereka saling sikut-sikutan udah kamu saja kamu yang ngomong eh kamu saja yang ngomong kamu eh ada apa ini ada yang bisa paman bantu ini anak-anak yatim tadi kan tadi belum dapat biskuit kan masih ada sisa nih kalau ada yang belum belum dapat biskuit nih paman masih ada nih saya kasih nih oh tidak paman kami sudah dapat biskuit tadi sudah ambil terus kalian mau apa paman mereka diam mau apa saya kirakan namanya anak yatim rumah gak ada rumahnya sudah ancur ini paling yang minta ini minta itulah saya tanya minta apa nak ngomong sudah nanti paman bantu kalau bisa paman paman abu zuber ya paman abu zuber bawa mushaf quran tidak saya kan kaget mushaf quran untuk apa kan dalam hati saya untuk apa saya katakan mushaf quran untuk apa untuk kalian untuk diapakan mushaf quran masya Allah dengarkan baik-baik wahai umahad wahai para bapak mereka anak-anak yatim ini mengatakan paman abu zuber demi Allah kami itu ini sekali mengapa quran tapi dikai pengungsian tidak ada al quran disana bisakah paman berikan al quran untuk kami waktu itu saya sudah tergoncang hati saya air mata sudah deras meneta sudah sudah hancur hati saya waktu itu betul-betul sudah seorang anak yang rumahnya hancur ayahnya meninggal dalam keadaan susah mengatakan di hadapan saya paman punya mushaf quran tidak kami ingin mengapal quran tapi tidak ada di kempengungsian saya katakan waktu saya menganak saya kata demi Allah tunggu sebentar paman hari ini tidak bawa tapi insyaallah kalau kesini paman bawakan untuk kalian saya pulang itu menangis bukan menangisi mereka demi Allah saya menangisi diri saya dan waktu itu saya menangisi apa yang saya tinggalkan di Indonesia anak-anak yang dilalaikan oleh oleh apa dilalaikan dari al quran menangisi saya Indonesia dalam keadaan aman saya pulang sudah sudah kalut bikinan saya saya balik sana lagi saya bawa lagi biskuit satu ransel saya bagikan saya lupa saya bagikan biskuit mereka datang lagi anak tiga saya sudah rasa aduh masyaallah lupa paman qurannya mana langsung gitu kan afan paman lupa qurannya gak bawa wah aduh mereka menangis itu di hadapan saya paman itu kan kemarin sudah ada yang dibawakan mustaf kenapa sekarang tidak dibawa paman lupa insyaallah besok besok paman bawakan akhirnya besok saya walaupun tidak ada jadwal saya mengejar menyengaja datang ke sana saya bawa quran satu ransel bukan hanya bukan untuk tiga anak tapi satu ransel saya datang ke sana wah masyaallah paman abu zubair datang saya bawa kalau kemarin menda musaf siapa mereka berbonong saya berikan musaf masyaallah wajahnya mereka bergembira dan tahu siapa yang paling bergembira saya bapak ibu yang terhormati Allah di sana anak itu menghapak quran itu dalam taruhan nyawa demi Allah dalam taruhan nyawa gak percaya di samping markas kami di samping klinik kami di sebuah desa sore sore anak-anak kecil ini kan menghapak quran di masjid seperti ini menghapak quran didatangkan itu helikopter dijatuhi bom birmil meledak di samping masjid hancur kaca itu anak-anak terpental terkena kaca mereka berdarah dalam waktu menghapak quran Alhamdulillah waktu itu tidak ada yang meninggal cuma karena kena sampingnya tetapi bulan syakban kemarin didara puluhan anak menghapak quran sedang mereka menghapak quran dalam halakoh rezim lanat ini mereka meluncurkan rudal jelajah dalam jarak sekian kilo tanpa ada mukauti mati tidak ada suara dihancurkan masjid itu 23 anak langsung syait waktu menghapak quran saya katakan disana itu anak-anak kita menghapak quran itu betul-betul dalam tumpahan darah mereka itu menepus semuanya itu satu ayat itu satu nyawa saya katakan disana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati